Hutan lindung Egon Ilimedo seluas 20 hektare di desa Egon Bulu, kecamatan YGT, Kabupaten Sika, Flores NTT terbakar. Hingga saat ini api masih terus membesar dan merambat ke atas gunung api Egon yang aktif. Beginilah kebakaran hutan lindung Egon Ilimedo di desa Egon Bulu, kecamatan YGT, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Petugas pengelolaan hutan dan ramil dan polsek YGT langsung turun ke lokasi memadamkan api. Hingga sore hari kemarin sedikitnya 20 hektare lahan hutan lindung terbakar. Daun dan pohon yang sudah kering serta angin kencang membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Petugas mengalami kendala saat memadamkan api karena hanya menggunakan alat seadanya. Selain itu, medan terjal dan susahnya mendapatkan air juga jadi kendala dalam memadamkan kebakaran hutan. Yang pertama kami lakukan pemadaman secara manual dengan memukul api dengan daun, sayu, belum bisa. Bukan 20 hektare, tapi nanti secara pastinya kami akan petakan luasan yang pasti itu berat. Diduga kebakaran hutan lindung Egon Ilimedo disebabkan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, yang membuang puntung rokok di sekitar wilayah hutan sehingga membakar hutan lindung Egon Ilimedo. Dari Mau Mere, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AI News, melaporkan.